Halo Lur, balik lagi bersama sesuatu NFT kita coba membahas game pixel kembali kita bahas tentang ini ya menyelesaikan misi baru karena misi ini akan keluar kalau Dolor sudah mencapai level 5 farming Dolor bisa cek level-levelnya itu disini ini ada level 8 dari 100 level level 1 dari 100 level dan seterusnya ya jadi kalau Dolor tanya cek level dimana disini di skill kelihatan nih di bintang kalau disini 8 ya berarti level 8 dari level 100 nanti misi ini akan terhubung dengan sistem reputasi jadi Dolor wajib banget menyelesaikan misi ini biar nanti reputasinya nambah dan kalau reputasi nambah otomatis Dolor bisa withdraw dengan lancar jadi saling berhubungan oke langsung saja kita coba untuk menyelesaikan misi yang sunshine and rainbows kita langsung jalan-jalan lor kita kesini ya jadi disini ada air mancur kita langsung aja lurus seperti ini jalannya itu kesini nah kalau kesini kan carnaval atau rumah Karen tapi kita akan ke kiri kesini lor disini lurus terus mentok nanti akan muncul fitz kita klik aja nah nanti seperti ini kita skip 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 nah dapat 4 biji rainbows lalu kita langsung tanam aja bijinya tanamnya dimana kita coba cari mungkin saya akan coba tanam disini nih di rumah Karen kalau gak salah itu ada tanaman ya nah ada ladang 4 kita coba tanam disini kita akan punya 4 rainbows pas klik 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 nah lalu kita kasih water seperti biasa ya sip kalau udah selesai kita tunggu sampai panen kalau saya sudah selesai punya grainbows nah muncul nih flour powder nah sudah masuk disini kita cek sudah ganti ya jadi flour powder kita ke Karen jadi kita langsung ke Karen kita ke Karen biasa lho kita harus ke Karen nah nanti muncul nih quest baru Karen Latte of Gratitude nah nanti kita harus buat flour dulu flour powder baru nanti kita harus ke Karen disini muncul nih kita ke fine wine mill nah kita ke fine wine mill ya kita ke pulau saya kan sudah kasih tau ya 1154 kalau Dolor mau ke pulau lain terserah tapi saya akan ke pulau 1154 nah disini nanti kita ke grand mill nya oke kita kesini kita langsung klik lagi lho oke sudah selesai saya tadi sudah buat beberapa flour Dolor harus tau ya untuk buat ini butuh 2 grain bow kalau Dolor punya 4 berarti hanya bisa buat 2 flour nah kita langsung balik ke Karen ya kita ke Terafila lagi oke kita langsung ke Karen ya ini air mancur kita langsung lurus kayak gini lho kalau Dolor sering main pasti hafal ya oke kita ke Karen set kita klik Karen Granger level 1 udah nih nah Kelor udah selesai ya sebelum saya mulai ke sistem reputasi kebetulan ada update lho kita lihat disini ada poinnya meningkatkan akses ke marketplace kembali ke 1500 reputasi jadi kalau punya reputasi di bawah 1500 Dolor tidak bisa melakukan buy and sell di marketplace bagi yang belum tahu untuk update kemarin-kemarin tanggal 17 November ada sistem reputasi yang mana kalau ada reputasi Dolor bisa melakukan jual beli disini kita bisa lihat untuk poinnya yaitu 700 kita bisa trade antar pemain atau melakukan pembelian di marketplace sebenarnya 2 cara ini adalah 2 cara penting agar Dolor bisa melakukan withdraw setelah penjelasan ini nanti saya akan jelaskan bagaimana cara withdrawnya setidaknya biar Dolor paham bagaimana cara withdraw tanpa membeli VIP termasuk cara dapat poin-poinnya ini kita jelaskan dulu yang 700 gimana caranya dapat poin 700 disini ada rincian poin ya sebenarnya sudah saya share di telegram tanggal 18 kemarin bagaimana cara kerja reputasi lalu yang lain-lain sudah saya bahas disini kita disini hanya suruh untuk konek sosial media twitter discord email sama phone number nanti dapat poin sekitar 525 setelah penjelasan ini nanti akan saya jelaskan ya bagaimana cara konek-koneknya biar Dolor paham terus dapat poin dari floor powder di awal video tadi Dolor sudah nonton bagaimana cara menyelesaikan floor powder jadi total 625 lalu disini sebenarnya di poin 625 meskipun poinnya 625 ada yang sudah bisa trade ya maksudnya itu ada yang bisa beli di marketplace nanti Dolor tonton saja videonya setelah penjelasan ini biar paham ya maksud saya itu kayak gimana setelah Dolor menyelesaikan floor powder otomatis Dolor punya 625 Dolor sebenarnya bisa melakukan baik di marketplace ada beberapa orang yang sudah berhasil tapi kalau tidak berhasil Dolor harus benar-benar rajin nanem biar poinnya nambah secara bertahap intinya memang sebenarnya kemarin itu meskipun free player asal rajin nanem rajin main di karnaval nanem terus secara berkala nanti Dolor bisa melakukan pembelian di marketplace itu kuncinya tapi kalau tidak bisa Dolor bisa menyelesaikan quest yang wine not pop berry sayangnya disini saya masih belum soalnya untuk satu quest ini butuh beberapa waktu saya buat video ini butuh beberapa hari pengambilan video termasuk karena update hari ini harus saya tambahkan penjelasannya yang sekarang Dolor tonton ini saya buat videonya hari ini yang tadi quest itu saya buat videonya kemarin kalau enggak 2 hari lalu saya enggak lupa lalu video yang beli di marketplace lalu withdraw masuk wallet itu saya ambilnya juga kemarin saya enggak lupa lho dan seperti yang Dolor lihat disini kan awalnya 700 tapi semenjak ada update hari ini reputasinya naik menjadi 1500 baru bisa melakukan pembelian di marketplace jadi intinya Dolor harus paham untuk sekarang setelah video ini saya upload untuk bisa pembelian di marketplace harus reputasinya 1500 sebenarnya saya sudah buat video tentang cara withdraw yang beli di marketplace cuman setelah ada update ini kayaknya saya coba simpen dulu sambil nunggu kira-kira Dolor yang nonton video ini ingin tahu cara withdrawnya atau enggak kalau ingin tahu dan banyak yang komen nanti saya akan coba upload videonya tapi kalau memang sudah tidak ada yang main mungkin saya coba pantau dulu gamenya sambil nunggu perkembangannya dan semoga nanti update reputasinya lebih mudah lagi dan bisa withdraw seperti kemarin oke semoga Dolor paham sekian matur kita bisa lihat nanti kita ganti ke mode desktop biar lebih luas tampilannya lor kalau sudah ke mode desktop lalu kita tinggal ke dashboard aja disini kita harus mengkonekkan sosial media agar reputasi poin yang kita miliki bisa cukup untuk melakukan pembelian di marketplace agar bisa withdraw nanti kita klik sosial media aja lalu kita connect discord setelah itu nanti kita connect ke twitter dan cara-caranya seperti ini ya kita tinggal klik connect aja nanti pasti akan diarahkan ke discord dan disuruh authorize kalau sudah selesai nanti kita tinggal langsung ke twitter nya disini kita klik sosial media lalu kita klik twitter setelah itu kita bisa connect ke akun twitter kalau sudah terkonek nanti akan muncul tulisan terkonek selanjutnya nanti dolor bisa connect nomor telepon nanti dicari aja plus 62 tinggal masukkan aja disini saya percepat biar saya gak banyak yang harus disensor jadi langsung aja dolor pasti paham bagaimana caranya kalau sudah masukin nomor telepon lalu connect email juga email nanti dolor kalau sudah nanti masukin kode verifikasi dan dolor sudah menyelesaikannya